Kita melalui ke informasi lainnya, pencarian tiga ekor buaya di Kaligrogol, Latumenten, Jakarta Barat, petugas gabungan dari Sudin Damkar, Jakarta Barat, BKSDA dan juga Polisi Kehutanan, berencana untuk membendungkan memompak Kaligrogol. Hal ini untuk menurunkan debit air di Kaligrogol sehingga memudahkan dalam pencarian buaya. Jumat pagi, dua unit perahu karet milik Sudin Damkar, Jakarta Barat diturunkan untuk pencarian buaya di Kaligrogol. Tidak hanya perahu karet, jaring dan umpan ayam pun masih terpasang di lokasi penampakan tiga ekor buaya ini. Pagi tadi, satu ekor buaya sempat terjerat jaring yang dipasang petugas, maksudnya kemarin mungkin ya. Namun, saat akan ditangkap, buaya tersebut berhasil melepaskan diri. Tingginya debit air kali menjadi salah satu kendala pencarian dan penangkapan buaya. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan perburuan buaya di Kaligrogol, sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Fitria Sungkar di sana. Ya, selamat pagi Fitria. Fitria, bagaimana proses pencarian ketiga ekor buaya di Kaligrogol ini? Apakah ada strategi baru mungkin yang diterapkan? Selamat pagi Rian dan Hanum. Sepertinya proses ataupun usaha pencarian tiga ekor buaya di Kaligrogol ini belum menemukan titik terang. Tapi betul sekali dari BKSDA sendiri sudah memasangkan setidaknya 20 meter jaring yang dipasangkan tepat di depan, dikali depan stasiun Bogor begitu. Grogol maksud saya, bukan di Bogor. Ini bisa dilihat sebelah kiri saya, ini bisa terlihat sudah ada jaringnya begitu. Dan memang proses pencarian ini yang sudah dimulai sejak hari Rabu lalu memang membuat warga sedikit penasaran gitu. Ini pagi-pagi saja, tadi saya pukul 6 tempatnya sampai di sini. Sudah banyak warga yang berdatangan begitu. Itu di belakang saya penasaran begitu, apakah kali saja ketika mereka datang ke sini buaya-buaya tersebut menampakkan diri. Namun sepertinya memang usaha untuk pencarian tiga ekor buaya yang salah satunya memang sepanjang 2,5 meter begitu. Masih belum menemukan titik terang. Memang tadi yang seperti Anda sampaikan, memang salah satu opsi yang akan dilakukan adalah untuk menurunkan debit air dikali Grogol begitu dengan mengkuras kali Grogol sendiri. Namun memang salah satu opsi tersebut belum akan diputuskan, akan dilakukan atau tidak. Mengingat untuk menarik dan membawa pompa ke kali Grogol sendiri dengan harapan bisa menurunkan debit air dan mempermudah proses pencarian itu sendiri memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Sampai pagi ini sendiri saya belum melihat ada petugas yang melakukan lanjutan pencarian. Namun di saat yang sama mungkin sedikit makin siang nanti diharapkan memang ada beberapa petugas yang akan langsung melanjutkan proses pencarian. Dikarenakan penampakan buaya tersebut sedikit meresahkan warga. Sebenarnya kita ketahui beberapa hari yang lalu, mungkin pekan lalu ada penampakan buaya juga yang terlihat di daerah Ancol. Walaupun buaya tersebut akhirnya ditembak dan memang tidak mati begitu namun diharapkan memang buaya-buaya yang nantinya jika ditemukan bisa dibawa ke kehabitat aslinya begitu dan mungkin ditaruh di penangkaran. Namun sementara ini sepertinya kita masih harus menunggu apakah upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait akan membuahkan hasil yaitu menemukan tiga ekor buaya tersebut. Jadi sepertinya saya masih akan menunggu di sini begitu harapannya adalah semoga pencarian ini bisa langsung mendapatkan buah hasil yang baik dan tentunya juga membuat warga tidak lagi resah begitu Hanum dan Rian. Baik Fitriya singkat saja Fitriya apakah sudah ada laporan dari warga setempat begitu ya terkait dengan penampakan buaya dan ada warga yang terganggu gitu dengan kemunculan buaya ini? Ya Hanum sebenarnya tadi saya mencoba ketika saya sampai di lokasi saya mencoba bertanya sejumlah warga yang memang bekerja dan memang mempunyai warung-warung makan begitu di daerah sini. Mereka sendiri merasa hanya penasaran saja jika merasa terancam tidak begitu terancam dikarenakan memang kondisi kali grogol yang Anda bisa lihat ini cukup keruh begitu ya tidak banyak warga yang melakukan aktivitas. Namun yang memang salah satu yang ditakutkan adalah jika buaya-buaya tersebut berlanjut ke muara ataupun ke daerah-daerah yang mungkin dekat pemukiman warga itu yang sebenarnya dikhawatirkan begitu. Jadi memang sejauh ini harapannya agar penangkapan tersebut ataupun proses pencarian dan penangkapan buaya-buaya tersebut akan bisa lekas terlaksanakan. Mengingat memang karena debit air kali grogol yang cukup tinggi dan itu membuat memang dasar kalinya sedikit-sedikit dalam. Jadi sedikit saya bisa membayangkan sulit diprediksi begitu bagaimana bisa memastikan lokasi tiga buaya tersebut dan kemana tiga buaya tersebut. Berenang dan akhirnya nanti bisa saja kita tidak bisa menutup kemungkinan atau kalau nanti mereka bisa mendekati rumah-rumah warga dan lain sebagainya. Dan tentu saja faktor keamanan juga diharapkan dikedepankan begitu. Mengingat juga karena situasi yang memang tidak bisa diprediksi begitu harapannya agar bisa lekas ditemukanlah tiga ekor buaya itu Rian dan Hanum. Baik Fitriya, berarti sejauh ini keberadaan buaya tersebut tidak mengancam warga tapi saya lebih khawatir kamu yang terancam sama buaya darat ya. Karena buaya darat tidak menggigit, dia mempermainkan hati. Fitriya Sungkar, peluang selamatkan CNN Indonesia. Terima kasih sudah melaporkan. Terima kasih Fitri. Terima kasih sudah menonton!